selamat datang kembali di vlog Bawang Monjeng balik lagi di youtube channel Monjeng Speed ya kali ini bakal tank di youtube Monjeng Speed karena Bawang Monjeng lagi main di bengkel balap kalau di sebelumnya mungkin teman-teman nonton di episode kemarin di video atau di channel pribadi Bawang Monjeng itu main di tempatnya homemade garage dibeli suarjana kalau itu kan memang bengkel boleh dibilang basicnya modifikasi nah kalau ini ya modifikasi juga sebenarnya tapi lebih terkenal dengan motor balap-balapnya ini Bawang Monjeng lagi ada di daerah Batu Bulan masih sama dekat dengan dekat banget sama tempatnya homemade garage mungkin sekitar 1 kiloan aja tadi Bawang Monjeng pakai Google Maps ini udah dekat banget ini Bawang Monjeng mampir di tempatnya EMT sorry Eric Motor Team nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tipis kita bakal gerebek lah nah Bawang Monjeng ngeliat sih tadi beberapa udah ngobrol-ngobrol di dalam ternyata banyakan 2 tak cuy banyakan Eric King memang di Bali itu rambat banget Eric King Ninja ada kelihatan disitu sama ada Fizz ada juga sebenarnya 4 taknya nanti kita bakal liat lah di dalam ada motor apa aja dan seperti biasa sebelum Bawang Monjeng nanti undang kita ngobrol sama owner-nya atau yang punya tempat kita lihat dulu sedikit birol atau cinematic dari bengkel ini cuy EMT di daerah Batu Bulat cuy nah itu dia tadi sedikit birol atau cinematic dari bengkel EMT ini cuy kita bakal keliling-keliling kita bakal langsung ditemani sama yang punya tempat masuk om apa kabar baik om terakhir ketemu kita di Bangli ya ya di Bangli di Bangli waktu itu liarannya kerebek ya kerebek sama ceki udah lumayan lama udah sebulan kali ya ada om mau sebulan lah nah akhirnya main nih tepatnya nih dari kemarin kemarin udah berapa kali sih kembali ya udah main sini tapi ternyata ini di daerah Batu Bulan namanya ya ya Batu Bulan ini masuknya Gianyar udah ya Gianyar udah om udah Gianyar Batu Bulan oke tadi di Selok kok ternyata ini sembunyi bengkelnya nih di dalam di dalam sekali disini udah lama apa baru? disini dulu di depan dulu di depan di depan selama 4 tahunan 4 tahunan disini udah 4 tahunan juga 4 tahunan juga udah cukup lama disini ini tempat sendiri nyewa lahan atau gimana statusnya disini? kalau tanah nyewa tempat bangun oh oke berarti cuma sewa lahan aja ya tapi enak sih luas tempatnya cuy cuman di dalam jadi gak keliatan tadi kok diajak ke main putsal ini depannya betulnya ada putsal jadi ini yang punya ton yang punya putsal ini juga berarti ya jadi satu jadi satu sampai depan orang kaya tapi omnya tinggal dimana berarti? saya di Dewi Sri di belakang terminal oh oke berarti kos ini kita bakal ditemenin gerbak dalam boleh nih kita lihat ada apa di dalam tapi sebelum itu kita ngomongin sedikit EMT nih ini kan Eric Motor Team omnya kan namanya bukan Eric nah coba di spill dikit udah lama pake EMTnya apa gimana? mungkin di history dikit lah EMT dari bapak om bapak gak ada umur yang lanjutin lanjutin jadi nama masih tetap tetap ambillah tapi aslinya om sebenarnya orang mana om? kalau bapak aslinya Surabaya Surabaya ibu Bali ibu Bali tapi udah berapa tahun bapak disini pindah? bapak kalau di Bali itu dari tahun 9 eh 8 udah lama kali udah hitungan Bali meskipun yang gak asli tapi udah udah lama sekali omnya lahirnya di Bali di Bali di Bali udah udah KTP-nya domainnya dia made in Bali meskipun asal bapak Surabaya aslinya ya oke kita langsung aja ke dalam ada apa aja di tempatnya coba kita ditemenin nih masuk nih ini langsung kita disambut sama Pura Pura Eric King bukan hanya mesin kayaknya frame juga frame juga cuma ya tangki sama jok jok aja masang tanki erikin di erikset banyak penyesuaian apa sedikit ada penyesuaian ada misalnya bracket bracket tangki depan sama bagian bodi belakang untuk jok biar sesuai kalau erikset kan panjang bodinya panjang banget panjang banget tapi karena mungkin di Bali itu lagi rame sekali apa-apa jadi king jadi king karena di Bali enggak sama kayak lombok di lombok ada erikking cuma enggak seramai di Bali ibaratnya kalau di lombok mungkin yang main itu komunitasnya aja yang mungkin udah lama cuma enggak setiap minggu keluar kan kalau di Bali NR terus kayaknya berarti sekarang banyak banget yang masuk nih banyak-banyak kalau terata-rata requestnya kalau erikking tuh masuk sini ngerjain engine apa ngerestorasi juga apa gimana kalau sebagian besar banyak orang engine engine requestannya sampai yang board up tebel atau porting atau gimana ada yang porting kalau cuma untuk-untuk kecuali untuk pakai main liaran pakai resmian itu beda tapi kebanyakan ya gitu pakai turing-turingan pakai NR oke berarti porting-porting aja porting aja ini kita lanjut nih ini pura-pura kerja aja deh oke nah ini kalau ninja kayak ini dia apa nih pekerjanya nih di apa ini nih orangnya baru dapet om baru dapet mesinnya ya baru dibongkar hancur semua oh oke baru dapet baru dapet beli gitu ya terus minta di cek kondisi oke ternyata selalu dibuka hancur hancur berarti nanti ini rencana sama ownernya mau apa aja mau di beresit di blok diganti blok ganti ya sekalian setang pas kebetulan juga kawi setangnya oh setangnya kawi setangnya kawi ya sekalian dah umpung orangnya katanya ada budgetnya oke mau di porting-porting tipis juga berarti ya porting harian ini basicnya SS apa di apa gimana nih basicnya nih kayaknya nih modif nih modif kayaknya aslinya jadi bukan original ya bukan oke ternyata juga mesinnya rada-rada ya busuk oke kita masuk ke dalam nih jadi ini harta karunya di dalam nah oke jadi ini tempat kerja ya rekerja ya ini ada posko poswan kota punya siapa nih mungkin sendiri om nah ini kok ini lagi rame nih gara-gara suarjanya aja punya kerjaan nih ya dia ada tukang racun ayo bikin ayo bikin gitu akhirnya ini udah udah lama punya berarti udah tapi ya baru-baru ngerakit gara-gara suarjanya udah deket sini terus dia racun ngeracunin akhirnya nih dikerjain ya tapi gak sempat ngerjain mesin paling nih iya om ya gini lah kerjaan kerjaan dulu lah customer customer yang utama nah ini bangunnya kemarin ketemu di suarjanya nih dia apa nih omas suarjanya mau disuruh ngapain omnya disini rakit mesinnya om rakit mesinnya kan habis di power blasting mesinnya nah itulah dia gak sempat belum hidup tadi dia nih sama belum berarti kelistrikan juga ya kabel-kabel kabel-kabel karena mesin gak apa nih mesin detona ini yang kemarin kalau gak salah kata suarjanya 280 200 hampir 200 hampir 200 jadi memang mesin lumayan mahal juga belasan juta kalau saya ini juga ada spek sultan kayaknya nih kalau dia motornya nih ngeri orang-orang kayak kabut lah ini orang-orang kayak kabut ini ada satria satria apa nih liar-liaran apa harian bagaimana itu dah dateng-dateng kayak gini keadaannya suruh ngecek tau-tau bloknya rusak emberan jadi ini kalau setelan-setelannya ya harian-harian liaran tipis kayaknya harian nr ini lagi banyak kerjaan apa nih ada belah-belah mesin juga nih ini sebenarnya restorasi ini restorasi ini ini yang ini restorasi lagi di tukang cet motornya semua tapi mesin lagi dibangun disini baru dibangun baru dibangun terus ini kode emik emik standar nih sama pakai nr juga nr juga 6-2an 6-2an masih kecil lah kecil bukannya ganas-ganas belum tapi ini part spare jelas ya oke kita lanjut nah ini ada F1Z ini sama juga F1Z nih posko poson gota ini ini mau di apa ini restorasi pakai-pakai anaknya katanya oke lagi lagi naik down di Lombok lagi naik-naiknya ini terlama ada dua nomor rangkanya di sini atau di sini ya itu ada dua nih kalau F1Z kayaknya sudah di sini sudah di sini sudah di depan ini posko ini gara-gara soalnya naikin namanya posko posko kota oke ini banyak sekali kerjaan ini memang belum dikasih duitnya di proses apa yang bagaimana itu di tukang bubut yang bison kalau tes ini lagi ngerakit lagi ngerakit ini nunggu baru kopnya kemarin dibawain oke ini hancur soan ini baru dateng baru ngerakit oke ada eric eric satria eric ini berapa ini berapa nr-an nr lagi ya oke berarti ini ada 100 saudaranya yang punya tempat oke tempat mesin ya mesin ini ternyata juga pespa pespa matik ini ini bor up 63 bor up tipis ya gaya gari-gari banget ini ada scorpion mbak piu mas piu habis bengkok habis bengkok parah nah ini motor-motor balap yang kok sekarang gak urus nih bosnya gak ada lagi istirahat katanya oke mungkin kita bahas dari sini nih ini eric baru coba eric ini baru kemarin nah ini mau di kalau ini spek nr juga apa mau drag apa gimana nih kalau yang masih ready mesinnya sih 201 besok sih maunya ikut yang di serangan oke jadi eric ini dipersiapin buat event 201 ya oke terus ini yang kemarin kok ikut di lombok nih ya ya berangkatan mungkin diap datarnya masih ada makan ada nah berangkatnya balik lumayan juga kan ini eric z yang udah lama kayaknya motornya udah dari 2019 2019 ngerakit ngerakit ini best best 73 udah cepat 73 nih cuy tapi yang kecil ini juga 73 ini yang 130 satria ini satria ini 130 besok ini serangan setirah dulu setirah di tempat ini terakhir best 73 73 73 juga ini 130 maunya main abangnya ini nah ini ada metik baru bikin apa bangunnya baru tau bikin metik yang ini metik yang main di bangli di serangan bang yang ini yang ini punya siapa siapa nih nico onernya nico yang sama dah yang punya king punya satria oke ini bangunnya baru lihat udah lama apa baru udah lama tahun kemarin baru tapi jarang tampil lainnya main cuma tiga kali serangan kemarin ini baru 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 di bali emang metik prinsanda lumer rame ya lagi bangun lagi bangun ini baru ini boleh dibilang udah lumayan lama kalau 19 ini sementara ini progres lagi ngereset apa gimana yang ini lagi ngereset ini masih ini baru ngerakit baru baru sekali ini tanda baru sekali ini masih bersih bersih baru rakit kabel belum ada ini kan udah ada bekas bekas apa namanya udah dibuka bongkar tapi ini juga mungkin kita tunggu nanti di event tapi belum ready kalau ini maunya pakai liaran aja ini untuk resmian kalau liaran memang enak di Bali ada bangli cuy bangli sekarang lagi seminggu di balik lagi ditutup lagi ada pembangunan pas kita disini kok ada info besok main sini lagi ini ada stok kenal pod ini kenal pod yang disini apa memang kenal pod pribadi ada kenal pod pribadi risetan juga ini ada yang ini kayaknya raking juga smr lagi lagi di Bali lagi di Bali apa rame itu latah 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 jadi ada raking rame sekarang mame bangun raking semua main raking terus nalpotnya satu semua smr semua kemarin di tempatnya dui di dalung juga smr rata-rata tapi ya itu udah bali memang satu rame semua bikin nr rame banget nih nah kalau ini buat porting porting ya ini tadi ngerjain portingan ini tadi yang blok ini yang punya mana nih yang merah yang merah yang itu rking baru baru enak kerjaan yang udah dari baru apa yang beresin yang ini tetap om baru 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 ya tapi orang datang ada gak yang maksudnya datang udah busuk gitu dirapiin ada om ya gitu dah tergantung budget orang juga semua tergantung budget oke jadi ini sementara banyakkan ngerjain yang nr balap malah ya lebih cepat lebih cepat pencairan oke tadi ini aja sekilas isi dari MT ini mungkin kapan-kapan kita main lagi sini sebenarnya mau balik lombok om jadi udah semingguan kan sini kontes cuman nanti kita bakal balik lagi waktu di serangan ketemu lagi di serangan ya thank you nih udah diterima udah dikasih apa tempat istirahat karena bau monjang sebelum ke pelabuhan nanti setiap bentar mungkin malam kayaknya berangkat mungkin segitu aja dari bau monjang untuk vlog kali ini jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya kita tunggu 130 sih mainin besok cuman ya ke bos susah juga kalau ada bos angel juga sampai ketemu di episode-episode lainnya bau monjang pamit sampai jumpa di serangan bye-bye